ketemu lagi sama gua Harun Smarbina nah saat ini gue lagi di izetuning gue mau pasang audio jadi bukan pasang audio apa ya ngomongnya di izetuning itu adalah BMW retrofit jadi audio yang ini tuh untuk mobil 750 Li yang mau bilang aslinya kan gue lupa deh apa ya eh kita sambil ke dalamnya bawaannya kalau nggak salah udah standarnya gue mau ganti sama bank nolufson bener ya tulisannya nanti kalian comment di bawah ya Nah nih jadi ini semua bakalan yang akan dipasang di seri 7 ini dari mulai Twitternya jadi Twitternya nih nanti bisa naik gitu keren deh canggih habis itu speaker-speakernya ini Twitternya terus habis itu Oh ya nanti mau ganti head unit juga terus kemarin kan gua mau apa spion dari 730 Li yang mobil ini tuh nggak bisa di retrack ya terus habis itu mau pasang modul retracknya nah di panel sampingnya itu tuh nggak bisa nggak ada tombol untuk nutupnya akhirnya order lagi ini yang bisa nutup di izetuning terus head unitnya juga ganti yang sudah Android terus habis itu stir stir ganti yang msport nah ini kabel-kabelnya nih kabel-kabelnya terus habis itu yang di belakang ada apa ya konsol tengahnya itu tadi ganti juga pakai ini engine startnya juga sampai perintilannya ganti terus tombol buat muter ganti lampunya itu yang lainnya dapet yang baru yang lamanya udah rusak karet-karetnya udah jelek terus apa lagi ya nah ini nih gue paling suka ini sih ini Twitter tengahnya ini nanti keren banget sih speaker-speakernya nah sementara dorsal platenya itu semua udah udah pakai msport juga jadi gua sesuaikan sama setiap msport terus jangan ada kayak chrome gitu silver nah ini juga pas banget keren banget sih ini warnanya bisa kayak gini nanti terus habis itu itu powernya kalau nggak salah tadi kata si Om William terus ini kabel-kabelnya nah apa lagi ya ya nanti kita lihat ya mudahan sesuai ekspektasi jadi kali ini tuh bukan ganti audio pakai aftermarket tapi dari upgrade spek dari BMW nya langsung Bismillah mudahan lancar nanti kalian ikutin aja ya selamat menikmati nah akhirnya selesai juga nah ini Om William dari Easy Tuning ya Oh yes eh lama ya mobil ya tapi banyak banget kerjaannya sebenarnya ya Iya kita banyak banget ngerjainnya soalnya emang mau di upgrade-nya tuh fresh banget sama full spec banget jadi kita banyak emang masih kerjain jadi bener-bener banyak loh sempat kalau kalian lihat nih sebelumnya itu ada ada BNO ya kita ya Oh terus tir-tir speedometer spion dan lain-lain banyak setelah pokoknya ya iya jadi sempat trouble juga ya Om kemarin Iya betul ada beberapa trouble kecil kita benerin juga nah Om sebenarnya Easy Tuning itu dia apa sih Om pekerjaannya Om kita itu fokusnya itu lebih ke upgrade khusus BMW ya khusus BMW aja jadi khusus BMW ya khusus BMW jadi dia nggak pakai oh kalau pakai BMW lagi sekarang ya kita khusus BMW jadi itu konsepnya kita tuh kita upgrade dari yang spec rendah jadi full spec jadi kayak yang spec audionya yang masih Hi-Fi kita bisa jadi yang ke high-end seperti Bang & Olufsen di mobil ini atau Bowers & Wilkins yang di terbaru atau lampunya kita upgrade jadi yang model paling baru yang LCI pokoknya kita upgrade dari yang low spec ke high spec atau juga penyegaran dari yang pre facelift jadi facelift atau pre LCI atau LCI nah di EZ Tuning sendiri itu juga nyiapin ya barang-barangnya kayak kemarin kan BNO kita semua dari EZ Tuning terus tir, lampu, ambient light apa ya sampai lupa loh saya itu banyak banget ya kita juga supply semua partnya eh eh supply semua partnya tapi bisa by pre-order atau kalau ada yang ready enak bisa langsung pasang setiap part pas original itu kalau dipasang tuh pasti perlu coding program biar terintegrasi biar semuanya terintegrasi sama head unit sama modul-modul jadi itu settingannya semua itu bener-bener like original itu tergantung gimana customer sendiri ya maunya yang ada juga kayaknya yang bukan originalnya kayak saya nih lampu depan kan bukan originalnya nih ya itu masih aftermarket ya betul jadi mobil itu kan bukan belum yang LCI tapi upgrade ke lampu depan yang sudah LCI tapi bukan yang originalnya nah kemudian saya bilang Om pakai yang non-ori nya aja bisa nggak bisa ya udah tapi di codingnya lebih mudah ya lebih mudah daripada yang orinya ya jadi untuk lampu itu emang ada pilihan original sama yang aftermarket yang aftermarket lebih simple dia plug and play tapi kalau yang original itu emang mahal harganya tuh jauh banget tapi pemasangan juga sangat ribet banget jadi emang aftermarket itu kalau emang ada buat mobilnya itu lebih simple solution sih lebih enak cuman yang B&O ini kan bukan aftermarket kan ini originalnya ya ya Bang & Olufsen itu ori dia pakainya originalnya yang 750 Li ya betul Bang & Olufsen itu setiap BMW itu emang ada dikasih spek pembagian audio ada empat tingkatan pertama tuh stereo kedua hi-fi ketiga top hi-fi itu biasanya BMW pakai Harman Kardon ke paling tinggi itu high-end high-end itu di F-series itu pakainya Bang & Olufsen sedangkan di G-series nanti Bowers & Wilkin oh eh nggak salah kemarin ada yang pakai bonus dan Wilkin juga ya ada iya ada G30 full Bowers & Wilkin tergantung kalian deh maunya yang kayak gimana tinggal diomongin aja ke Om Lilia maunya audionya kayak apa dan sesuaikan dengan budget kalian lagi ya Om ya betul untuk audio yang high-end itu bener-bener yang bener-bener bener-bener paling tinggi di level BMW jadi udah paling mentok untuk audio dan lumayan ya Om ya harganya ya iya untuk harganya emang lumayan tapi itu udah bener-bener paling mentok untuk BMW yang solusi OEM yang mau kelihatan full OEM original looks gitu loh tanpa kayak kalau custom-custom gitu tanpa custom-custom iya ini kita lihat deh yuk langsung nah sekarang ini dulu Om ya kemarin problemnya sempet soft and close dulu ya jadi kemarin tuh soft and closenya sempet masalah ya bermasalah terus yang sebelah kanan ini masalah yang sebelah kiri nggak Om ya nggak oke ini udah bener jadi maksudnya soft and close tuh itu untuk pelan aja iya soft close sama nggak sih sama vakum sama beda sebutan aja sebutan nama untuk vakum itu vakum door itu sebutan nama aja itu lebih general BM kalau BMW dia sebut nama sistem itu soft closing door sebenarnya vakum door juga vakum door juga itu sama beda sebutan aja nah yang depan juga udah bisa ya Om ya Iya udah bisa nggak ditempel aja ntar dia jadi kita juga bisa nge-repair kalau mobil-mobil bila ada problem kita juga bisa repair ya kemarin jadi sempet ke bengkel beberapa bilang wah ini ganti ini masih ada ininya itu ternyata nggak perlu ganti apapun ya Om ya sama EZ tuning udah di nggak tahu diapain lah disuraplah langsung tiba-tiba ya ada beberapa tuh problem kadang cuman masalah di programmingnya aja programmingnya atau beberapa bisa kabelnya jadi kita tuh cek dulu sumber masalahnya jadi nggak nggak langsung mengestimasi parts jadi kita telusuri dari mana yang bisa di benerin kita benerin jadi lebih cost efisien lah sama spion ya jadi spion yang itu sebenarnya kan belum LCI ya Oh ya dari track sebenarnya ya Om track tapi enggak ada sennya betul nah ini udah ganti spion yang LCI punya mobil ini kan masih tapi yang beri LCI kita upgrade spion yang ke LCI dia lebih ada sennya ada sennya bedanya doang sih Om ya bentuknya sama aja sih bentuknya sedikit beda kalau ya pre-LCI itu dia batoknya tuh langsung utuh kalau ini dia terpisah ada sennya jadi lebih emang lebih bagus sih terus kemarin tuh sempet nggak bisa retrek ya Om ya sekarang sudah bisa retrek di sini dan masalahnya baru lagi ya Om William ya ininya enggak ada tombol buat nutup spion ya gitu sekarang order juga sama dari EZ tuning disiapin buat biar sudah ada tombol nutup spionnya yang iya apa sih namanya sih Om retreknya lah tombol retreknya jadi kalau emang jadi kalau emang upgrade di kita itu kita pasti full solution jadi enggak cuman ganti spion bisa lipat tapi enggak pakai tombolnya jadi kita include tombolnya semuanya jadi bener-bener iya like original gitu kita kini sistemnya lebih ke OEM upgrade jadi kemarin pas waktu di elite saya belum sempet retrek jadi manual Om dan ini dia agak apa ya enggak enggak pas gitu jadi masih dipasin dulu baru bisa dipakai jadi dia ini Om nggak ngunci gitu loh spionnya goyang-goyang sebelah kiri ini udah bisa ada tombolnya terus sempet di chatin juga ya Om ya Iya biar rapi udah ada ini nah ini Mas nah ini BN on Olsen ini ini unik juga sih covernya ada ada lampunya sendiri dia di dalam punya ya di dalam nih juga ada lampunya sendiri terus bener-bener ini full original ya BN on Olsen ada berapa sih Om speakernya ini Om bayangnya Olusen itu 16 16 total jadi mobilnya 16 speaker total jadi kanan-kanan 8 kiri dia itu Twitternya ada 7 mid-range nya 7 subwoofer 2 di bawah jok ah kemarin sempet ada masalah juga di sini ya enggak pas ya di bagian sini ini di custom lagi nih jadinya ya Om sejam ya kalau nggak salah nih Iya jadi custom lagi terus di belakang tuh nanti kalian lihat di belakang itu juga di nggak pas di custom lagi kan Iya karena spek sebelumnya audionya berbeda jadi emang ada beberapa dudukan dudukan pasti nggak sama itu kadang kita ada kasih beberapa solusi kalau emang cuma butuh sedikit penyusahin kita sesuaikan tapi kalau jauh banget biasanya ya door trimnya yang ini kita ganti tergantung tapi bisa kok tapi semua bisa ambiannya juga disini kita pasang ya ambian lainnya ada tujuh warna ya Iya jadi merah kuning hijau apalah biru lah banyak settingan sih sebenarnya RGB jadi settingannya itu bisa ganti warna mungkin bisa lebih dari tujuh teman tetap setelah dia Red Green Blue dikombinasi nah kemarin itu ini kita sempet ganti setir juga ya Om gila Iya ini ganti yang msport tapi msport jadi mobil kemarin tuh gua pesen silpletnya udah msport semua silplet habis itu di pijakan sebelah kiri itu ada yang depan ada msport juga gitu loh om terus saya ganti Om Maren 4 ya di sini juga kan kemarin terus ya udah setirnya sekalian aja msport gitu nah speedometernya kemarin ganti di sini Om ya speedometer ya speedometer nya 6WB digital nah terus Android Androidnya ini apa sih Om Androidnya bedanya sama yang sebelumnya Om Android kalau sebelumnya itu kan kita terbatas banget ya mobil ini multimedia nya kalau dengan Android ini kita benar-benar kayak head unit-head unit jaman now gitu Iya jadi udah ada Apple CarPlay udah bisa Google Maps bisa Waze Spotify udah kayak head unit-head unit mobil sekarang lah jadi biar keep up biar press ada Chrome-Chrome nya juga sih Iya tampilannya juga jadi layar yang facelift kalau layar yang sebelumnya kan dia belum yang facelift itu dia nggak ada list Chrome nya sebenarnya banyak sih banyak banget kayak misalnya tombol ini nih Om ganti juga kemarin iya permajaan biar press pasti ganti eh apa buat nyalain headlamp nya juga kemarin diganti nah sekarang kita nyalain ini lagunya Om ya oke nah ini ini keren nih Yahya Om kalian perhatiin ya Twitternya ya untuk lagu kita masuk ke menu menu gimana Om saya juga agak buta nih oh ini ini ke menu kita ke menu musik ya ke ini aja oke ini kita mau style musiknya ya style nyalain tuh Bang & Olufsen itu dia namanya pop up Twitter terbar jadi dia begitu suara nyala dia audio nyala dia naik ada di tombol volume-nya sini ya iya tombol volume-nya oh iya bener-bener bass yang keren banget silin ya biar kedengaran ngomongnya iya oke oke ini audionya juga bisa disetting ada beberapa settingan sound 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 mana sound eh Om sebelumnya itu Om lupa jadi sempet ini tuh mati nih head unitnya nggak nggak tahu kenapa kemarin bermasalah di ampli nya kemarin kayaknya kena air atau gimana gitu loh bermasalah terus di repair lah disini gitu loh di repair sekalian ganti head unit ini Om ya di repair akhirnya bisa nyala lagi ya itulah canggihnya EZ tuning bisa nyala lagi akhirnya bisa kemarin sport mode lagi iya mati semua nih semua ya kalau kalian ini aduh pusing kepala aku Alhamdulillah akhirnya sekarang nggak bisa nyala lagi eh iya apa tadi Om nah ini jadi kita kan setelah pasang ini audionya Bang & Olufsen itu kita coding head unitnya biar muncul menu menu-menu ini Bang & Olufsen settingannya equalizer nya itu semua kemarin modul AUX itu ya Om ya modul AUX itu enggak modul AUX itu kemarin trouble biar Androidnya bisa keluar suara karena Android itu via AUX jadi enggak cuman pasang udah enggak tetap ya Om ya Iya ada lagi yang mesti dini-in di iya betul-betul nah ini mantap EZ tuning punya solusinya ya semua kita kasih solusi untuk BMW hahaha kalau mau ganti mesin juga bisa hahaha nah terus eh apa namanya kalau kalian perhatikan nih di Twitter warna ini itu udah ada ada ya spesialnya ya ada lampunya nih di ambainnya putih nih jadi matching sama ambien lightnya tinggal ganti sesuaiin aja sih warnanya bisa diganti-ganti ya kalau nggak salah ini ya kalau salahnya 4 lah 4 ya 5 5 tuh ini ada ambien lightnya bisa disetting banyak sih warnanya ada yang breathing Om ya ada yang breathing breathing 7 kayaknya nah jadi ter berubah-berubah warnanya ngga breathing 8 kah kayaknya 4 waktu itu deh 4 nah ini bisa kade-kade iya nah ini yang breathing nih Om ini yang breathing nah ini nih ntar dia berubah lagi jadi kuning ini hijau RGB ya om ya RGB jadi warnanya sebenarnya bisa banyak nih ya oh ini agak orange ini breathingnya lambat ya ini sambil jalan warnanya berubah-berubah gitu dari setir ya kalau miastir udah langsung konek kesini iya semua kita koneksikan semua fitur-fiturnya boleh Om cek ini ini spion fitreknya Om tuh sekarang udah bisa sih spionnya fitreknya kukil hahaha nggak bisa iya terus Oh iya Om kita ke belakang Om oke boleh kita cek belakang ada yang menarik di belakang nah jadi kemarin tuh order ini Om ya ya order ini jadi bawaannya ini nggak ada controller di belakang gini-gini Om sebenarnya gini Om Om saya cuma mau pasang ini aja udah sama ini jadi kelihatannya kayak mewah aja gitu ya ternyata tiba-tiba aktif Iya bisa nyala Om nggak tahu ya tiba-tiba akhirnya bisa malah diaktifin awalnya Mas Harun cuma pengen style aja biar kelihatan keren dipasangin upgrade begini cuman setelah kita lihat tuh ini bisa nih di fungsikan jadi kita wiring kita program langsung bisa nyala ini juga kemarin mati lho ini mati lho kemarin sekarang sih layar yang belakang ini udah bisa nyala bisa nyala bisa dikontrol lewat sini kemarin enggak ada loh sekali sekarang udah bisa ini Idrive nya ya Berthium ya Iya namanya rear seat entertainment Idrive belakang suara bisa disetting semua dari belakang biasanya sih buat multimedia ini salah satu yang menurut saya agak berubah total sih Om di sini sih Om iya buat tadinya kan ini cuman yaudah biasa aja gitu ternyata ini sebenarnya kan buat yang LCI kan Om betul sekarang udah bisa buat ternyata bisa diaktifin di sini gitu loh padahal saya cuma iseng aja Om ya karena Om bilang juga nggak mikir kesana kan iya awalnya kita bilang kita ya udah kita buat style Oke tapi kita lihat ini bisa nih dipungsikan jadi bisa apa lagi Om ya saking banyaknya loh sampai lupa saya terus kray udah bisa kemarin yang kanan sudah bisa kemarin sempet mati Iya nah terus Oh iya ini Om ini kemarin di custom ulang nih iya untuk speakernya karena beda spek ya dengan audio sebelumnya jadi kita sedikit akalin aja sih cuman nggak terlalu banyak ya gitu lah akhirnya ya cukup puas sih Iya udah 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 saya bingung nih mau apalagi yang nih mobilnya udah full spek banget nih full spek hahaha untuk teknologinya nih coba-coba kita dengerin lagi tuh jadi bisa nyala yang dengerin jadiin suara di sini bisa ya Om ya Iya nah malah jadi radio nih Om ya ini gitulah Om Oke kita coba lihat lagi belakang nah ini kalau kalian lihat ini udah silplapnya ada M terus apalagi ya banyak sih kemarin sempet airsusnya juga masalah tuh Om iya terus sama si Mas Eddy malah airsusnya di ada kayak selangnya itu ngelipat gitu ya kita ngerapiin selang aja iya karena sekalian bongkar pasang audio kan bongkarnya tuh luar biasa soalnya speakernya ada 16 ya full surround jadi banyak banget yang dibongkar aduh apalagi ya kemarin ya sampai saya lupa loh oh ini perintilannya banyak banget kalian lihat nih kemarin tuh banyak banget nanti kalau tinggal dimasukin aja ke apa yang kurang iya sepertinya udah sih udah ya sepertinya tinggal lampu sepian udah oh ya lampu depan sudah kita omongin lupa ini om belum dishooting kemarin jadi speedometer ini ini banyak banget yang fail banyak banget yang fail sekarang udah di coding semua udah aman jadinya udah lebih bersih cuman beberapa masih ada ya Om ya kayak sih kan pasang BBK pasang BBK belakang itu ada beberapa modulo yang harus dibenderin belum dapat barangnya ya Om ya modulnya iya betul ada beberapa modul yang harus kita order cuman lagi inden lagi inden semua iya karena mobilnya cukup rare jadi barang inden semua agak susah carinya terus modul ABS ya kemarin ganti ABS juga jadi permajaan permajaan banyak banget lah permajaan nya ya lampu ya lampu depan ya Om ya iya lampu depan lampu depan nih kok pasangnya di easy tuning juga ini aja pasang kemarin harus coding ya Om ya iya kadang iya beberapa aftermarket itu emang kadang beberapa perlu coding tapi ada beberapa plug and play cuman kita harus tetap penyesuaian takutnya nanti beda setiap mobil kan ada kayak word-wordnya beda jadi kita harus sesuaikan biar nggak voltasenya itu nggak nggak bikin poslet iya yang intinya puas banget makasih ya Om Milyo thank you manarun pokoknya nanti sih kalau ada ada barang baru lagi info info ya ya jadi udah banyak banget sih belanjanya udah banyak banget ya lumayan jadi buat kalian yang mau repair misalnya coding atau apa kalian bisa kesini terus kalau kalian mau beli sesuatu part-part juga yang buat BMW kayak gini ya Om Milyo lagi pasang apa Om SCG ini lagi pasang kamera mundur original sama sensor TPMS buat tekanan angin ban kita tahu exact suhunya tekanannya berapa nah jadi ada ada aja lah pokoknya kalian kalau bingung tanya aja langsung deh ke easy tuning pasti ada solusinya buat mobil-mobil kalian iya khusus B2 ada kayak apa pasang autopilot ya autopilot driver assistant profesional jadi untuk mobil-mobil G-series terbaru tuh bisa udah fitur-fitur terkini tuh jadi kayak nyetir sendiri dia baca garis jalan atau ngikutin mobil depan kita masih review yang itu ya kalau ada lagi iya nanti kalau mobilnya ada kita review lagi thank you banget ya Om ya makasih udah dibantu semuanya oke udah hari ini gue mau pulang fitment correction jadi minggu depan mau ada acara di Asus Festival bulan keburu semuanya ikutin aja ya video video selanjutnya